Hey guys, kembali lagi bersama gue si MiawA Dan sekarang kita sudah mendapatkan keempat batu tersebut teman-teman Tapi masih ada satu kunci lagi yang sangat amat misterius Untungnya udah gue keliling-kelilingin teman-teman rumahnya si Ibu Siska ini Dan kita sudah ketemu pintunya Langsung saja kita akan kesana Kalau gak salah di episode sebelumnya itu udah gue tunjukin teman-teman pintunya Yang gue bilang, hmm kayaknya ada sesuatu nih di dalam sini Tapi kita harus mencari kuncinya Dan ternyata teman-teman kita sudah mendapatkan kuncinya Dan kuncinya tersebut adalah yang ini guys Nah ini secret library key Bentar lagi nih, tinggal ke kanan aja kalau gak salah Kita sudah sampai Nah, betul sekali Dan langsung saja teman-teman kita akan masuk ke dalam secret library key ini Ayo masuk, let's go Uh, tepat apakah ini teman-temanku sekalian Banyak banget buku, ya iyalah nama juga library ya Dan juga banyak banget foto-foto disini teman-temanku sekalian Uh, fotonya siapa ini? Kemungkinan besar ini fotonya developer kali ya Hahaha Narsis juga developer-nya Kalau misalnya bener ya, kalau misalnya bener Dan, oh ini Linda Terus ini siapa nih? Ini Ibu Siska atau mamanya Linda nih? Mirip banget soalnya Hahaha Developer, developer Terus kalau gak salah ada satu, dua, tiga hal yang bisa kita interaksi teman-teman Coba gue berinteraksi dari sini terlebih dahulu Dan, ya ada bahasa Sunda lagi Dan sorry banget teman-teman Kemarin itu bahasa Sunda semuanya ya Tidak ada bahasa Jawa Ya, bahasa Sunda termasuk bahasa Jawa sih Yap Haha Oke, guys Eeeh Gak terlalu penting sih kayaknya ini Pokoknya buat kalian yang mau cari tahu tentang kanjeng ratu laut Kidul Itu udah gue jelasin di episode ketika kita mencari Urban Legends ya Nih dia Gue udah coba jelasin teman-teman di satu atau dua episode sebelum episode kali ini teman-teman Tentang ratu kanjeng Kidul ini Oke, langsung saja kita akan coba lihat yang lainnya lagi Ini item atau? Oh, buku-bukuan semua Gue baca bentar ya guys Wow, ternyata teman-teman artikel ini menyimpan jalan cerita dari game Dreadout kedua ini Kalau misalnya kalian baca ada seorang kolektor antik yang menghilang Dan dia adalah si Badrun Gandasasmita Yang dimana dia adalah mempunyai klan Mempunyai klan Gandasasmita Luar biasa Terus dia itu suka jual dan juga suka mengoleksi barang-barang antik teman-teman Sejak tahun 1976 Wow Dan tiba-tiba saja ketika dia lagi pergi kemana Tiba-tiba menghilang guys Entah kenapa dia menghilang Dan apalagi ya Hmm, kayaknya udah deh Yang paling penting adalah clue-nya yang paling bawah Yaitu dia mempunyai seorang anak yang bernama Siska Gandasasmita Yang dimana itu adalah ibu gurunya si Linda Yang menyebabkan jalan cerita dari game Dreadout pertama dan juga yang kedua Haduh Melayani ratu ular Beuh, ratu ular nih teman-temanku sekalian Dan suatu saat Si belorong ini melakukan suatu Apa ya namanya Penyerangan Dengan kaki tangannya dia Legionnya dia Dan tiba-tiba saja ada kayak portal ya yang terbuka Yang dimana menghubungkan realm manusia Atau dunia manusia Dan juga dunia hantu mungkin ya teman-teman Dan menyebabkan tidak kestabilannya dunia tersebut Tiba-tiba saja ada tiga perempuan Ini gua zoom aja teman-teman Supaya kalian juga bisa baca Dan kalau misalnya gua salah Tinggal dikoreksi aja ya teman-teman ku sekalian Maaf nih Ada tiga perempuan Kakak adek yang mau membela atau melindungi manusia Dan mereka disebut oleh The Keeper of the Darkness Kemungkinan besar itu Yang salah satunya yang memakai kebaya warna merah Yang dimana kemarin sempat menolong si Linda Ya kan Dia bilang Ayo kita menjadi satu Tapi kamu harus menerima gua apa adanya Terus apalagi nih Ya pokoknya Three sister tersebut Atau The Keeper of the Darkness tersebut Berhasil untuk melemahkan si blorong ini Dan Ya Segitu aja teman-teman penjelasannya Dan abis itu si Linda deh Yang melemahkan three sister tersebut Dah Bisa jadi Masuk di akal Jadi mungkin aja teman-teman Mungkin aja nih Teori gua aja Oke sambil jalan Si Aduh kok gak bisa keluar Si Ibu Siska Mau Melemahkan atau Mengenyahkan si The Keeper of the Darkness Yang dimana memakai Kebaya merah Habis itu ketika dia Melenyapkan The Keeper of the Darkness tersebut Otomatis Dia bisa Melanjutkan Apa yang sudah dilakukan oleh Blorong Ya kan Dan mungkin aja Penyebab Hilangnya si ayahnya tersebut Ketika dia Lagi menelusurin si Blorong tersebut Bisa jadi teman-temanku sekalian Saya juga tidak tahu Oke Oke Langsung saja kita akan taruh Batu yang terakhir kita Akan menjadi Thanos Dan 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 Oke Wow Gak gini juga sih Thanos Oke teman-teman Kita sudah sampai di tempat yang super duper merah Belakang gue tembok Dan di depan gue Ada se Apa namanya Se Se Sebuah 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 keris Uh Uh Linda Kamu kenapa Udang maneh penjaga kegelapan Udang maneh penjaga kegelapan Jangan bilang sekarang si Linda itu sudah menjadi penjaga kegelapan Dan kalian lihat tangannya si Linda penuh dengan kawat duri men Dan memegang sebuah keris Keren banget kamu sekarang Linda Oke berarti kita akan battle ya Woo Kerisnya bisa jadi gede Tuh Wow Warna merah lagi Mantap Siap-siap Siap-siap Ada monster Mati kau Wah Wah Iya Iya Hehehe Jurusnya Linda mantap banget Uh Autosave Autosave Nah sekarang gue harus kemana nih Ada banyak pintu disini Halo Oke aman Tidak ada bunyi-bunyi yang aneh guys Eh Tiba-tiba saja pintunya terbuka dekat sendiri Gue harus kemana nih guys Jangan bilang gue cuma berputar-putar Tidak ada bunyi yang aneh 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 Selamat tinggal, teman-teman. Tidak ada ujungnya. Selamat tinggal, teman-teman. Selamat tinggal, teman-teman. Selamat tinggal, teman-teman. Lampang identik banget sama movie Dread Out 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 PEMBICARA 1 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 Oh kita cek terlebih dahulu tadi dapet ini dia genderboh hahahahahahahaha Oh ah oh ah oh ah Sip guys sekarang kemana ya? Hmm halo Itu kan tempat kita datang Mungkin kesini Napas dulu ya guys Terlalu tegang tadi Ini apa lagi nih Kayak tumpukan mayat Yup Betul sekali Snack chamber Wow Wow Power Act ketujuh Kekuatan Oh oh My man Ini Mengingatkan gua dengan Apa Devil May Cry Ya betul sekali Suasananya mirip banget Devil May Cry Oh oh Banyak betul Satu-satu 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 Diam Setelah PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 6 Tidak! 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 Kau akan mengatakan semua itu. Baiklah. Ini ada belorong ya teman-teman. Belorong itu kakitangannya Ratu Ular. Jadi sudah lengkap semua deh Ghostpedia gua. Mantap sekali. Cuma sayangnya. Gua gak bisa ini dapet achievement Urban Legends ini teman-teman. Karena gua belum bertemu dengan si... Cewek kecil yang pakai baju seragam pramuka. Si Mona teman-teman. Sayang banget tapi gak apa-palah. Gua masih punya save aja sih. Nanti kita akan coba untuk load. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 2 Jangan nyaman saya miliklah! Jangan dari sini! Kekas! Cuman yang luar biasa. Kau pasti tanya dirimu. Bagaimana ada orang-orang melakukan hal-hal yang teruk? Sejak awal, kita, manusia, tak ada apa-apa daripada permainan saja untuk kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang menyebabkan kekuatan mereka. Mereka mempunyai penyakit kita, penyakit dan penyakit. Maksudnya untuk menyerang, mengambil tangan, dan panggil mereka Tuhan. Semuanya untuk harga potensi kita. Mereka akan menyerang. Mereka bergantung dengan penyakit, penyakit, dan penyakit. Mereka bergantung dengan penyakit. Mereka bergantung dengan penyakit. Mereka bergantung dengan penyakit. Tapi kemudian, saya mengambil tangan mereka. mereka sudah yang terbuka. Mereka bertahan itu. Dan ini bergantung dengan penyakit. Kau bisa mengatakan dunia sendiri. Semuanya yang harus kamu lakukan adalah... mengambil tanganku. Baik, baik, baik. Aku tak berharap itu. Aku tak berharap itu. Aku tak berharap itu. Tapi ini masih matinya. Aduh... Agak sedikit kurang ya. Loh... Lindanya mana? Si Ibu Siska doang disitu. Terus yang usuk siapa? Heeey! Tamat sudah teman-temanku sekalian. Red out kedua. Tapi tamatnya agak aneh. Sumpah. Jadi gua gak tahu si Linda itu pulang lagi ke dunianya dia atau tidak. Atau si Lindanya terjebak di realm itu lagi teman-teman. Itu dia pertanyaan besar gua. Ya ampun developer terusin sedikit lagi harus ya. Biar dibungkus dengan apik gitu loh. Kita udah ngalahin monsternya tapi kayak gak ada feeling... happinessnya ketika gua menamatkan game ini. Atau... mungkin aja ada cutscene di akhir. Kita tunggu aja ya teman-teman. Semoga aja ada cutscene di akhir. Supaya kayak dread out yang pertama atau dread out yang... The keeper of the darkness. Ada cutscene yang dimana si Lindanya itu keluar. Pergi gitu loh. Selamat. Semoga aja ya teman-temanku sekalian. Dan inilah semuanya orang-orang yang membuat game dread out kedua. Walaupun ada banyak plusnya dan juga ada banyak minusnya untuk game yang satu ini. Tapi gua apresiasi untuk Indonesia bisa membuat game sekaliber seperti ini. Walaupun masih belum semut. Harusnya... Take your time lah. Developer take your time. Lebih diperbagus lagi gamenya. Ada beberapa animasi yang masih kaku banget. Ada beberapa musik yang masih gak cocok gitu loh. Ketika kita lagi melawan hantunya. Terus... Yang paling gua agak annoying. Itu adalah bahasanya. Kalian mau bahasa Sunda. Mau bahasa Inggris. Atau mau bahasa campur-campur gitu loh. Harusnya diselaraskan aja. Dan kalo bisa subtitlenya juga tetep ada. Game-game luar negeri itu walaupun bahasa Inggris. Tapi ada subtitle bahasa Inggrisnya juga gitu loh. Dan... Karena ini game Indonesia teman-teman. Harusnya... Harusnya developer. Ada bahasa Indonesia. Ada subtitle Indonesianya gitu loh. Aduh... Kenapa tidak ada subtitle Indonesianya? Itu sayang banget. Atau gak voice-overnya itu bahasa Indonesia gitu loh. Sedangkan game-game di luar disana. Selagi berlomba-lomba untuk membuat bahasa Indonesia. Supaya orang Indonesia makin banyak yang bermain. Sayang banget aja itu sih. Dari segi bahasa. Dari segi musiknya. Kurang eksekusinya teman-teman. Kalo dari segi gameplaynya. Lumayan. Agak di... Gak monoton ya. Jadi... Habis kita bacok-bacokan. Kita pake handphone lagi. Bacok-bacokan. Kita pake handphone lagi. Itu udah oke banget. Terus... Cuman... Ketika battlenya. Animasinya masih kurang smooth aja. Ketika battlenya. Gue sebagai player. Ada... Rasa ketidakpuasan lah istilahnya. Dalam segi battlenya. Tapi udah... So far udah... Oke. Thank you very much. Digital happiness. Plusnya sih banyak banget sebenernya ya. Wah... Tidak ada... Cutscenenya. Gue gak terima ini teman-teman. Ya... Cutscenenya gak ada. Mana Cutscenenya? Linda. Linda tersayang. Tidak. Kita tidak bisa melihat karakter kesayangan kita. Itu selamat gitu loh. Tidak ada. Entah itu dia selamat. Entah itu dia tersesat di... Apa? Realmnya tersebut. Kayak gak di kasih kejelasan. Kita yang harus mengira-ngira sendiri gitu. Gitu loh. Aduh... Sayang sekali... Game Eiw developer. Game developer. Oke. Setelah gue lihat achievement gue memang cuma kurang satu doang guys. Hehehe. Yaitu... Bicara apa. Si... Mona, ya. Yaudah. Gue akan coba cari... cari save savean gua terlebih dahulu untuk kita load abis itu kita pergi ke distrik Maung ya temen-temenku sekalian dan plusnya untuk game Dreadout yang kedua ini lumayan banyak yang pertama grafiknya udah bagus yang kedua mereka mau mencampur banyak banget elemen gitu loh dari segi Fatal Frame dari segi Resident Evil yang dimana kita harus berantem itu udah bagus cuma masih kurang sebut aja gitu aja terus mereka sudah memberikan nuansa Indonesia yang sangat amat baik di dalam game yang satu ini terus kita bisa explore juga temen-temen beberapa tempat yang dimana harusnya kalo mereka lebih rajin lagi untuk taruhin-hin Indonesia banget itu akan lebih seru lagi temen-temen ketika kita mengeksplore sayangnya ada beberapa tempat explore yang monoton makanya ya udahlah kita lewatin aja lah istilahnya seperti itu tapi udah bagus banget gua juga udah puas banget temen-temen peningkatan banyak banget dari game Dreadout pertama ke Dreadout kedua cuma dengan sayang hati gua tetep di hati gua temen-temen ya itu Dreadout yang pertama dan juga Dreadout Keeper of the Darkness itu horornya dapet banget dan bagus banget tapi kalo ini lebih ke arah action ya lebih ke arah action dan lebih ke arah horror komedi ya betul sekali itu yang gua gak bisa lupa di dalam game ini cuma si Ocom ya kan curhat udah itu doang guys yang gak bisa gua lupain sebentar ya gua cari terlebih dahulu safe safe fun gua nah semoga aja bisa ya temen-temen ini dia safe safe fun gua semoga aja please bisa ke distrik maum please 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 bisa 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 jadi ini ketika gua mau naik ke bukit please 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 bisa 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 ahh bisa 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 yaaes berarti kita bisa mendapatkan peneruan kita yang terakhir dan peneruan gua beres semuanya ya mana itu Mona Mona wiii sudah empat orang temen-temen mereka sudah membuat satu tim ya bermain gamenya dan fortune tellernya tidak ada disitu hmm oke kita nyebrang dulu lihat-lihat aman tidak ada motor ya ubenya apa itu Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa! Terima kasih banyak, aku sangat gembira. Aku hanya ingin terima kasih untuk membantu menunjukkan kebenaran ini. Sekarang kawan-kawan saya tidak bisa menghilangkan teori tentang kehidupan Kost. Ini... Hanya Molly! Kau bisa berbicara dengan Kost juga! Ini sangat berharga. Apa yang? 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 Sampai jumpa teman-teman Terima kasih